Jamiah Dai Banten Provinsi Banten gelar pengajian kebangsaan, ajak masyarakat tak mudah terprovokasi dan jaga persatuan. Menyikapi berbagai perkembangan bangsa saat ini, Jamiah Dai Banten Provinsi Banten menggelar pengajian kebangsaan bertema, memperkuat uhwah Islamiyah antar elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang harmonis. Tidak terprovokasi dengan berbagai isu serta bersama-sama menjaga persatuan-kesatuan bangsa Indonesia. Sabtu, 30 September 2023. Kegiatan pengajian tersebut dilaksanakan di Aula Ponpes Al-Azisyah Jalan Bumi Agung Permai 1 Jalan Aib Usman No. 23 Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Kiai Haji Asyari Ami selaku pembina dan penasehat Jamiah Dai Banten Provinsi Banten menyebutkan sebagai tokoh agama pihaknya sepakat untuk bersama-sama menangkal berbagai isu yang meresahkan masyarakat dan menghimbau khususnya umat Islam untuk bertabayun dengan ulama dan umaro. Tidak ada paksaan dalam keyakinan. Dalam hal apa-apa kita dapat paksaan. Yang apa-apa kita ingin berpaksaan, ya silakan. Tapi jangan sampai, karena perempuan itu menjadi perempuan belah umat antar-antar. Jadi jangan sampai. Dan awas hati-hati juga terbaik masyarakat isu-isu yang berkembang. Karena sesuai dengan kandang-kandang, walaupun hitna itu pasal di dalam korun. Hitna itu lebih besar daripada penjualan. Lebih lanjut, Kiai Haji Asyari Ami menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu rempang dan isu bangkitnya komunis khususnya di bulan September. Tidak mungkin komunis ada karena Pancasila sudah final sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dikatakannya, menjelang tahun politik 2024, ia kembali mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama tetap menjaga persatuan-kesatuan dan menghimbau jangan mudah terpecah belah dengan berbagai isu. Sementara itu, Kiai Haji Abdul Muin selaku pimpinan Ponpes Al-Azisyah Banten menegaskan bahwa kebinekaan yang ada di Indonesia dipahami sebagai perbedaan yang saling menghormati bukan saling mencaci apapun suku, bangsa, bahasa dan agama. Kegiatan Tausya kebangsaan diakhiri dengan doa yang dibacakan oleh Kiai Haji Nasrullah Al-Hudri pimpinan Ponpes Al-Hudri Banten Terima kasih telah menonton!